Satu anggota TNI berpangkat kapten, tewas ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Pidi Aceh. Korban disebut bertugas di Badan Intelijen Strategis atau Bais. Video amatir korban penembakan yang merupakan anggota TNI beredar di media sosial sejak Kamis Petang. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Pidi. Korban merupakan Kapten Abdul Majid dan tim Bais yang bertugas di Pidi. Korban melintasi lokasi kejadian dengan menggunakan mobil peradi. Kabupaten Humas, Polda Aceh, Kombes Winardi membenarkan insiden ini dan siap membantu TNI untuk mengungkap kasus penembakan ini. Informasi Jurnalit Kompas TV, kepolisian dan TNI akan memberikan keterangan hari ini. Masih dari Aceh, saudara, pos polisi di Pantuan Ruh di Aceh Barat ditembaki orang tidak dikenal Kamis Dinihari. Tidak ada korban jiwa dalam insiden penembakan ini. Tim Satuan Reskrim Polres Aceh Barat dikerahkan untuk melakukan olah TKP atau tempat kejadian perkara. Akibat penembakan bagian depan bangunan terdapat bekas timah panas dengan kaca jendela yang sudah berlubang. Mobil yang diparkir di depan pos polisi ini juga ditembaki. Polres Aceh Barat belum mengetahui motif dan pelaku penyerangan terhadap pos polisi di Pantuan Ruh ini. Telah terjadi penembakan terhadap Mako, Polskol, Pantuan Ruh, Polres Aceh Barat. Jadi kejadian sekitar pukul ke-15 di Dinihari. Kalau untuk jumlah tembakan itu kita masih kumpulkan barang bukti di lapangan. Dan untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan dari pihak Pantuan Ruh. Dan nanti kita akan di-PK boleh mulai aja.